Kebetulan action pertama aku, project utama ini Udah action thriller pula ya? Iya lagi Double combo ya, tantangannya ya Apa preparation kamu untuk menghadapi masalah hidup dalam bentuk mahit hidup? Iya Dan emaknya sudah mati loh Banyak-banyak ketemu emak sutradaranya emak Oh iya iya Mahit hidup Untuk Ella sendiri, proses workshopnya kemarin dapet 7 hari, seminggu lah itu sekitaran Terus pertama kali dapet script, aku bedah script sendiri sama ada Kak Richard namanya Terus setelah itu, di setelah-setelah libur workshop, latihan korea dan lain-lain Aku latihan fisik, kebetulan latihan lebih fokus ke core exercise aja sih Karena banyak scene-scene dimana aku harus lari-larian dan aku harus kuat itu kan Kuat lari Jadi aku latihan core aja, terus aku nonton juga, nonton film luar namanya Kill Bell Buat reference aku, megang katana dan lain-lain ya That's it Oke Termasuk juga gak sih tadi latihan megang pacul? Pacul kebetulan dilatihnya sama tim Piranha Oh gitu ya Time's up for them Oke, thank you so much Kebetulan dong buat Marian Theodore sebagai Ella Satu hal juga yang nampaknya belum kelihatan di episode 1 dan 2 dari zona merah adalah Tiga dekatan hubungan antara Ella dan Adi Ya kamu Oh ada, kok tau? Hah? Kok tau? Ada dicukup kebetulan ya mas Ada dicukup kebetulan ya mas Ada dicukup kebetulan ya mas Walaupun tanpa ada spoiler tapi ditungguin tuh Sama ada pertemuan di tengah jalan antara Ella dan juga Adi Membangun kemestri bagaimana? Antara anak kota dengan anak desa Devano Aku anak desa ya Iya kan? Devanonya enggak, Adinya iya Pembang ke Jakarta, ya Allah Devano Cukup mudah sih bangun kemestri sama Devano Soalnya dia anaknya open book banget Open book banget Oh gila Seberapa opennya sih Devano? Open booknya Boleh diceritain sama dia Iya kayaknya Open book Maksudnya enak diajak diskusi dan banyak ngobrol aja sih sebenernya Iya iya Di re-reading kemarin udah cair terus Ya he's an incredible co-star and I'm thankful to work with him Oh si Makasih Devano Tepuk tangan dong untuk kolaborasi antara Devano dan juga Maria Theodo Thank you Maria sebagai Allah juga Terima kasih Dan akhirnya saya akan beri kesempatan berat Mas Andri Aduh Ini gila nih Kayaknya sibuk banget sekarang nih ya ampun Bahkan memang pekerjaan ya Pak Iya tapi bener-bener kayaknya back to back banget sih Mas Andri, Mas Yadi nih Sebagai seorang wartawan Sebagai risang ya Betul Risang goreng ya Kata Pak Bupati ya Betul Tidak Terima kasih buat tim belakang layar juga menyisipi yang namanya jokes bapak-bapak ya disini ya Risang goreng sebagai seorang jurnalist Walaupun di awal kita ngeliat Jurnalis yang nyebelin deh Kayaknya yang soal asik lah Idealis tapi ada gak Satu karakter yang lo suka dari seorang risang Emang ya risang nyebelin temen-temen Nyebelin Lo butuh banget konfirmasi ya Kan temen-temen jurnalis Oh jurnalis ya Ada apa tadi yang bisa dia beli risang Yang lo suka dari karakter dari risang Dari karakter risang yang gue suka Dia cukup punya banyak akal Bulus Menarik cerdik dia cerdik Cara bertahan hidupnya cerdik lah Selalu cari cara Supaya bisa hidup Untuk sendiri Risang juga sebenernya salah satu karakter yang Cukup sulit dimainkan Karena waktu pas awal ditawarin sama Fajar sama Tata juga Ini apa ya gitu karakternya Ini karakternya dari dunia luar Yang masuk ke rimbalaya Terus dia jurnalis Mencoba mencari berita yang sebenernya juga berita dipakai Buat kepentingan pribadinya dia gitu kan Cuma nanti along the way dia Berubah mode tuh Jadi survival mode Jadi Ya banyak cukup Banyak liat Cara-cara temen-temen Kalau lagi ngambil berita gimana sih gitu Terus kalau lagi Ada perlunya Sama Pak Zainal tuh Kayak gimana sih gitu Dan ya Enjoy banget Banyak scene-scene yang gue enjoy Kalau sama Pak Zainal Karena Ya Pak ya Benarik Asik Asik Iya Kok mulai agak sedikit Diplomatis sih Tengokannya Dengan Pak Zainal Dengan Lukman Sardi Seorang aktor senior Menjadi bupati antagonis Sorry Ini pertama kalikah langsung Head to head Dengan seorang Lukman Sardi Atau sudah pernah sebelumnya? Udah pernah Udah pernah Oke kali ini dengan seorang Lukman Sardi Yang mewakili karakter yang antagonis Bagaimana membangun chemistry-nya? Kebetulan Mas Lukman Orangnya serius banget ya Dia benar-benar serius banget Ini contoh banget dong Contoh banget Rol model Benar-benar Bercanda Benar-benar Selesai syuting baca script Lagi tidur Udah selesai syutingnya Kebetulan Mas Lukman ini Jujur Super-duper humble banget Di antara Humble goreng Iya Tuh kan Pada lama Super-duper humble goreng banget Mas Lukman ya Walaupun dia sudah Banyak sekali pengalamannya Dia open banget Willing buat Diskusi Sama saya Sama Agni Sama pemain yang lainnya pun Dia sangat Super-duper willing gitu Jadi Cukup mudah Membangun chemistry Sama Mas Lukman Dan kebetulan Jujur kita Satu vibes juga ya Oh Sep frekuensi Sep frekuensi Betul Saya emang PR-nya Mas Lukman Kalau cerita-cerita di lokasi gitu Ada mau denger cerita Mas Lukman gak? Kalau denger cerita soal burung Udah 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 Oke Sebelum kita makin berantakan ini Saya menuju teman-teman buat Devani dan Nendra juga Pada sore hari ini Repres bagiannya Adi Kalau tadi juga diwakili oleh Andri juga Mengenai bagaimana keseruan syuting pada saat outbreak di kerangkeng tersebut Ada juga gak sih dari Devano juga yang bisa di-share pada teman-teman Terutama rekan-rekan media Dan juga para Davan Halo Keseruan dari Kepok kita gak pake itu sih Apa ya? Mereka bikin sendiri Iya loh Gila lu udah kayak bintang Kepok Tengah lu Pakai num-nung-nungnya Dan num-nung Gimana ada keseruan lain gak bisa di-share pada saat syuting di pada adegan yang outbreak di kerangkeng tersebut Banyak banget Karena kan kita syuting udah mau penghujung rap kan Oh itu banget di akhir ya Udah mau di akhir-akhir Kita syuting di blowout Dicepu Dicepu Jawa Tengah ya Cepu itu sekolah 9 Itu 10 10 11 Oke lanjut ya Mohon abaikan kakak kita Pokoknya seru banget Karena udah mau rap Kita lagi panas-panas ya kan Semuanya kemistrinya udah kekupul Semuanya diantara fighternya Tersama Mas Andri juga waktu itu Jadi emang kita bener-bener semangat banget Karena ini sesuatu yang ya keren aja 3 menit gitu Satu scene Dan kita mesti lari-lari Outbreak zombie Kita musah main segala macem tuh Heboh aja kayak Adrenalinnya bener-bener Pengen kasih yang terbaik Oke yes terbaik ya Nah tadi kan sebelumnya Saya juga udah nanya sama Maria Bagaimana membangun chemistry dengan kamu Tapi kalo kamu sendiri pun Membangun chemistry dengan Agni Sebagai kakak adik itu bagaimana? Sebagai adik yang rebel banget Berumah papa baru mulai Yah piloknya gitu banget di depan Yang pake hijab Astaghfirullahaladzim Masya Allah Wah 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 ya Ya kan tuh banyak pilok-pilok kayak gitu Kalo di sekeliling Jakarta Oh iya bahwa pun ada Ya iya 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 Gimana membangun chemistry dengan Agni Sebagai kakak tercinta Gila liatin ya Gila liatin tuh Takut dia ajar Bang ini tuh Orang yang sangat humble Dan sangat kerja keras Perempuan yang sangat tangguh Udah gitu Memang dia Sangat serius banget Sampai pekerjaan Apa berarti ngeliatnya dari awal Kayak dari dulu Cuman memang kita Begitu masuk set Emang udah jadi Karakternya waktu itu Jadi memang Ya udah kayak marah-marahan aja Dan sampe sekarang pun Bilinkan kita marah-marahan beneran Mengera Gado Tapi kan dong marah-marah Tapi pakai senyum Eh iya 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 Tunggu-tunggu Dupanya dapur Dan dari ada di adik Saya berani kepada Yang terhormat Bapak Lupa Sardi Ya ada apa ya Biasa pak menjadi proyek pak 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 Zainal Bupati antagonis Siapa bilang antagonis Ini dari awal ke tahun bapak Masya Allah Pange Jangan menjat sesuatu Udah, dari pas hari, cuman pandangan di awal. Ini yang terbiasa kamu netizen atau bukan? Dari pada saat-pada saat memotong bonsai pun terlihat. Emang antagonis kalau motong bonsai udah pasti gitu ya? Kalau motong pohon itu tukang. Masuk Pasardi. Bonsai itu seni bro. Iya baiklah, oke. Ya serius. Serius dong, serius dong. Udah bubar ya padahal. Ini durasi, durasi, durasi nih. Apa yang membuat excited untuk bergabung dengan Project Zona Merah ini? Ya excited lah. Ya kenapa? Ya Allah. Tapi macam apa itu? Ini kamu kayak risang. Justru pengen mengkonfirmasi kembali. Dari pertama dapat ceritanya tuh kan, kayak tadi digilang bahwa kita belum pernah punya sebuah cerita kalau Indonesia zombie. Kalau kita ngomong film luar, banyak banget tuh ngomongin zombie. Tapi yang sebenarnya buat aku cukup menarik adalah waktu dikasih tahu latar belakangnya itu sendiri. Karena tadinya kan kepikiran ini zombie yang kayak gimana ya? Iya. Karena ini Indonesia. Apakah kita akan sama seperti itu? Atau enggak. Tapi ternyata sangat menarik begitu baca ceritanya dengan adanya kota rimbalaya, dengan sejarahnya, dengan orang-orang di dalamnya, termasuk dengan karakter bupati itu yang menurut aku pribadi, itu sebuah karakter yang sangat challenging untuk diexplode. Kompleks gitu. Jadi, kalau kamu tinggalnya di kompleks atau di... Saya klaster, Pak. Klaster. Beda tuh. Saya kejebak lagi. Terjebak. Terjebak lagi. Masa, masa. Ketombak. Kayaknya gue sama, kalau gue jangan sampai gue, lupa-lupa Andri nongkrong jangan deh. Berantakan deh. Iya, jadi, jadi, soal Blacks terus, ya of course, aku ngeliat para pemainnya juga gitu ya. Ternyata ini sumuran gitu ya. Iya, sumur banget. Iya, iya, iya. Tuhan saya setahun kan, mas? Iya, iya, iya. Hangas risang. Besanya. Iya, iya, iya. Kira-kira gitu sih. Oke, yang menarik juga dari di awal tadi, Mas Lukman juga bilang bahwa, lo bisa daingin dong, gue syuting sama yang namanya Fajar juga Tata. Apa yang menarik juga nih, bisa dibagi dengan teman-teman media, dan juga terkali dengan para fans juga, apa sih yang membuat menarik kerjasama dengan Mas Tata dan juga Mas Fajar? Sebenernya itu, bahasa-bahasa sih, gak ada menarik-menariknya sama Tata. Oh, iya, iya. Gak, gak, bisa, bisa, bisa. Ya, iya. Aku nih pertama kali, banget kerjasama sama Tata, sama Fajar. Tapi, aku sudah melihat hasil karyanya Tata, seperti pertaruhan, gitu kan. Buat aku, dengan pertaruhan itu, sebuah action yang menurut aku juga menarik. Tapi, digarapnya dengan baik actionnya, tapi secara dramanya juga sangat kuat. Iya. Oke. Ini yang membuat aku juga ngerasa bahwa, oh, sangat, kayaknya bisa dapat sebuah pembelajaran baru ya, bekerjasama dengan mereka. Iya. Aku melihatnya seperti, kayak gitu. Karena buat aku, sesuatu yang baru itu, harus, apa ya, itu akan, akan, akan sesuatu yang menarik, untuk akhirnya kita bisa belajar, dan menambah teman baru tentunya. Oke. Temu tangan, untuk Mas Rupasari, dengan petuahnya pada sore hari ini. Terima kasih. Kok pegilinan gue, petuahnya? Itu penghormatan. Dari sisi drama juga, tadi yang disampaikan oleh Mas Rupasari juga, kalau ngomong soal drama juga, tentunya kita bisa melihat, bagaimana sebuah drama, dari kantor Maya, yang diperankan oleh Agni nih, hak, teman-teman buat Agni, pada sore hari ini. Seorang alpha female ya. Emang gitu ya drama ya aku ya? Jadi Maya drama? Dia emang drama banget lagi. Bukan drama ya? Bukan drama kan? Iya, iya, iya. Iya, saya drama. Maksudnya apa ya? Dramanya, iya kan ma, alpha female. Tenang, tenang, tenang. Tentang, tenang. Ada pistol gak? Pistol. Selesain aja. Gimana gak ada benar Kakalun? Iya, makanya nih. Lo kebayang gak? Iya, iya. Tapi gila, sebagai seorang alpha female, Carter Maya tersebut, apa sih kira-kira mood kamu, yang bisa di-share pada teman-teman semua pada sore hari ini, yang bisa membuat seorang Maya itu bisa survive di Rimbabaya? Buat aku, resilientnya Maya sih, bagaimana dia bertahan. Bertahan dari mayat dan kehidupan sekitarnya. Oke, gitu ya? Iya. Apa juga, karena emang dia punya tanggung jawab besar, sebagai seorang kakak? Betul, karena dia sangat sayang ya sama adiknya. Oke. Dan dia cuma punya adiknya, dan gimana ya, dia pengen adiknya tuh punya masa depan yang baik. Oke. Dan pengen adiknya tuh gak rebel lagi, tapi kok agak susah, gitu ya. Sampai kayak, di titik terbentuk kayak, aduh ini sih diapain ya? Ejewer aja deh. Oke, oke. Terus kayak si adik kayak, yaudah mbak, aku gak apa-apa dia mau aja diapain, gitu. Oke. Dan yang unik juga pada syuting dari Zona Merah ini, dilakukan pada saat bulan puasa. Betul. Bulan puasa, bulan Ramadan, dan kamu sih kerja syuting yang membutuhkan kemampuan fisik. Bagaimana seorang Agni Nihak menjaga stamina, selama proses syuting Zona Merah? Pertama, bismillah. Bismillah. Insya Allah, demikian berkaulah Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana ya, terus kayak emang gak mudah sih syuting di bulan puasa, terus juga ditemenin ibuku, jadi kayak kalau mau gak puasa, gitu, kayak takut ya. Jadi kuncinya di ibunya, Bismillah, Nyai. Dari kenyang gadil. Jadi kayak, akan aku jalani semua apapun yang ada di depan, tapi sambil nangis. Seperti itu ya? Nangis itu bikin batal puasa? Enggak, gak bercanda. Oh iya. Kayak, yaudah itu emang gak mudah, tapi juga gak pengen kehilangan momen saat puasanya, dan pengen dapat berkah lebih, jadi kayak, yaudah akan aku jalanin walaupun itu, ya berarti. Tegung tangan, Bagaimana Agni, ingat untuk kerja adalah ibadah juga, ya, demi kebaikan juga. Thank you. Dan juga tentunya, dengan kerja keras dari tim Zona Merah, dan juga video original series juga, hari ini sama sang luar biasa. Kalau teman-teman tadi ngelian di depan, sudah kelihatan bahwa...